Doktrin Tertunggal Meski istilah Tertunggal tak asing bagi orang Kristen, tak banyak yang mengerti apa itu Tertunggal Bahkan sekalipun dapat mengungkapkan rumusan tiga pribadi satu hakikat Belum tentu mereka benar-benar mengerti arti rumusan ini Sehingga tak sedikit konsep keliru yang bahkan sudah lama ditentang oleh gereja dalam abad permulaan Masih saja diajarkan dalam berbagai komunitas Kristen Nah jika konsep yang dipegang itu sudah gagal untuk dimengerti dengan benar dan cukup Bagaimana orang Kristen dapat menarik implikasi yang tepat dan hangat dari doktrin yang penting ini Lalu yang kedua ketidakmampuan mengapresiasi misteri ilahi Doktrin Tertunggal begitu misterius Sebagian bahkan menuduh doktrin ini tidak masuk akal dan menjadikannya musuh bagi rasionalitas Tak buru-buru menyatakan bahwa doktrin ini tidak masuk akal dan mengesampingkan opsi kemungkinan yang lain yaitu melampaui akal Jika setiap doktrin yang sulit dipahami itu dihindari Maka semua hal tentang Allah juga akan dihindari Karena bukan benar bahwa kita tidak dapat memahami Allah sepenuhnya Namun juga kita tak mungkin mampu memahami setiap hal tentang Allah Kita hanya tahu sedikit tentangnya Ali-ali melihat sebagai kelemahan Sebaliknya inilah kedalaman iman Kristen Bukan sekedar apa yang kita tahu tentang Allah Namun juga apa yang tidak kita tahu dan pahami tentangnya Menyadari kecilnya kita yang beroleh karunia Sehingga yang agung dan misterius itu Mau memperkenalkan diri dan tinggal di tengah kita Yang ketiga keengganan membawa doktrin Tertunggal dalam hidup Kegagalan para pemimpin gereja dan komunitas Kristen Dalam mengerti, membela maupun mengajakan doktrin ini Mendesak mereka untuk sebisa mungkin tak menyinggung doktrin ini di kalangan jemaat Mereka lebih melihat pada berbagai kesulitan Yang mungkin muncul daripada implikasi mendalam dan hangat bagi jemaat Mereka yang tertarik dengan doktrin ini pun Seringkali hanya didorong karena kebutuhan intelektual belaka Agar dapat menangkis serangan pada doktrin ini Sehingga pantas saja jemaat tidak termotivasi Dalam menggali kepermanfaatan doktrin ini Bagi kehidupan dan pengenalan Yang lebih dalam dengan Allah dan sesama Ketika orang Kristen hanya ingin mendengar apa yang praktis Atau tips-tips hidup yang mudah dipahami Lama-kelamaan mereka akan menjadi anti-doktrin Enggan belajar Mempertanyakan apalagi melakukan pembelaan Pada doktrin-doktrin Kristen yang penting Sayang sekali Ketika belum apa-apa Sudah memasang tembok dan berkata Ah berat pikiran saya tidak nyampai Itu bagian pendeta saja Itu bukan bagian saya Padahal Tuhan memberi akal budi dan kemampuan bagi manusia Untuk dapat belajar mengenal tentang dia Tentu saja Tuhan tidak sepenuhnya bisa kita pahami Dan masalahnya kebanyakan Bukan pada pikiran kita yang tidak nyampai Untuk memahami dan belajar doktrin Namun pada hati yang keras Yang malas untuk mengenal tentang dia Belajar doktrin memang tidak menjamin Kerohanian dan kehidupan Kristen kita Itu selalu indah dan mudah Malah kadang memperk sulit Dan mengambil banyak waktu kita Namun ini merupakan modal yang penting Untuk membangun pengenalan Dan kesalahan kepada Tuhan Dan bukankah pengenalan akan Tuhan Itu adalah sukacita kita yang terbesar Jika kita mengasihi Tuhan Penyelidikan dan usaha mengenal dia Melalui belajar doktrin-doktrin Kristen Tidak akan pernah kering Itu akan selalu menyegarkan jiwa Dan semangat kita untuk menghidupi Hidup sebagai umatnya Mari saat ini kita mau Merendahkan hati Untuk belajar doktrin yang ada Dan untuk lebih mengenal tentang dia Terima kasih Tuhan Yesus Membekati